Selamat sore dekat-dekat sore Ya saya pelati Pak Adi Nisra Selamat menikmati Dari TNF Pak Sero, Tepati Kita sudah ketemu ini Terutama di Semo Dan juga di Foto Juri Dibanding dan pelati Nah sebenernya saya Bukan seorang motivator Dekat-dekat, tapi Nanti saya mengalakan lebih Betul bahwa Saya Sebenernya dosennya mengajar di Buah kebulan tadi Ya saya tidak tahu Halnya seperti teman-teman Keluar lembaga kebangunan Asapersnya 2800 NPL saya 0 Dan terakhir kami Ada koordinasi dengan Pusat Universitas Pemerintah Yang disitu menerjunkan Pekar Kita sharingkan Pekar itu bagaimana Biar di pasar itu kita menang Untuk merebut Yang misinya adalah Membabat pattern Degani Pekar Jadi kayaknya Pekar Saya perkenalkan Dan nanti saya mohon untuk sedikit Kita bermain game Karena waktu saya Sebenernya minimal Harusnya 6 jam Saya mengisi Semasa tesimoni Berhubung saya yang diberikan waktu Sekitar 90 menit Bagaimana kenalanan saya Biasanya saya 30 menit Sampai Nanti kita akan semangat melalui Alat bantu Kita untuk jaringan Kita sering terjadi Seperti ini Jadi kantor kita Tapi yang jelas ini bukan Insanya Sering terjadi Sering terjadi Kalau sudah semangat Itu bagaimana Mesti kita emosi Mesti kita ada permasangan dengan Bawaan kita Atasan kita Hubungan kita tidak baik Nah ini Bagaimana menghidari Kita akan sedikit Game Sebelum nanti kita menyampaikan Natali Nah dalam rangka kita Nanti Menjadi tim yang baik Sebuah Lembaga Melalui sifatnya Lembaga yang paling dikatakan masyarakat Sifat abdi Maka kita perlu mengembangkan diri dalam Yang terbaik adalah Yang sebelum itu kita Saya sudah sampaikan Saya akan memperkenalkan dulu Nama saya Haji Penawa Rumah saya gemolong seraget Rumah tempat tinggal Tapi kalau administrasi saya tidak gemolong Kemudian kerjaan saya Saya mengajar di Seng Bukis Management Dekat-dekat sekalian Saya mengajar 18 mata kuliah Kemudian Saya bekerja di lembaga penerbangan masyarakat Yang melanggar di Bukit Pro Kini Pemerintah Sudah berjalan sekitar 21 tahun Kemudian saya Mencoba untuk membangun rumah Ya minimal 50 Sehingga sampai 100 rumah Saya jual kembali bersama 100 rumah Jadi nanti Kita coba untuk Bicarakan market Saya berpengalaman menjual rumah Terakhir saya jual rumah 60 tahun 21 tahun Habis di Sukuhaji Karena Maka kami Tanpa DP Insya Allah Nanti bulan depan ini Bangun 105 Di Kemohong Di Jalan Solo Seluruh Jadi belakang Saya mengasih kewarni Saya sedikit Saya sedikit Banyak memahami Dan Di Sektor Mikro Kita sudah paham Bagaimana sih Teluh kesahnya Di saat kita harus berjuang Ngejar par Ngejar NPL Pulang jam 11 Itu tantangan kita sebagai Orang yang ingin Menguatkan Pribadi Kemudian Menguatkan masyarakat Dalam kegiatan Pembiayaan Atau Pembelian Ini Sekarang Kita berlangsung Bantu disini Nanti saya ada beberapa Misalnya Kemarin saya dari Thailand Anak-anak mahasiswa Di Thailand Saya pulang Di beberapa Masjandes Nanti akan saya berikan Yang diriak ini Untuk Yang kolonten Ini lumayan bagus Ini lumayan bagus Nanti untuk cewek Tapi campotnya Kurang begitu bagus Tapi Dengar satu jam Kita katakanin Misalnya Arti yang fokus Jadi bagaimana Sesuatu yang kaya Tidak mungkin Kita tumbangkan dengan mudah Jadi nanti ikuti Saya Sekarang posisi duduk Sekarang posisi duduk Semua seperti Kakaknya yang tadi Di gambar Semuanya Saya kasih waktu sekitar 30 detik Sekarang posisi duduk Masjandes Terus Tidak boleh terbuka Matanya Nah Kelunjungnya Kelunjung ke langit Terus Konsentrasi Di video Ya Sekarang Rekan-rekan mencoba Kita menggambar Menggambar pemandangan Gambar pemandangan Gambar pemandangan dengan indah Sekali Fokus gitu ya Gambar dengan indah Anggap bahwa Telunjung Rekan-rekan adalah Tensi Terus Gambar seindah Kasih warna Medianya Belakit Di sana Kita menggambar Pemandangan yang indah 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 Kalau indah Nanti akan kita nilai Di sana Indah ya Sekarang boleh buka matanya Boleh buka matanya Kembali bibir seperti biasa Sekarang saya akan menanyakan Sekarang saya tanyakan Siapa yang menggambar itu Tujuh jari Tujuh jari Yang menggambar gunung Siapa Tujuh jari 1 2 3 4 4 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 14 14 15 15 15 15 16 16 18 21 22 23 21 22 22 itu mohon maaf yang dipakai adalah otak kiri namanya logam limoli kenapa menggambar gunung? karena dari kecil ibu guru kemudian naik sejumlah besar kita latihannya menggambar gunung maka kebiasaan-kebiasaan itu terjadi sampai sekarang sedang menjadi karyawan di PNM Surubaya gambar-gambarnya gunung untuk memotivasi diri kita harus berani keluar dari zona itu dan kita harus berinnovasi nah inovasi itu dari mana? mengembangkan otak kanan kenapa kalau tidak gambar hubungan kek atau pemandangan lainnya itu karena terbukti bahwa seharian kita di situ yang ini kita ada dalam situ maka kreativitas dan inovasi itu harus dikembangkan kita harus setiap bahagia ini di dalam informasi sepanjang nah sekarang ada satu lagi permainan nanti ada pola bikin itu ya minta tahu nanti emasnya ini tadi kan gambarnya pakai tangan sih ini pakai bulpen bagaimana memutuskan bulpen ini dengan penyakinan pada satu jari? kira-kira mbaknya coba enggak satu jari yang memutuskan apa ini bensin ini? coba nanti kita coba ya kalau kita coba satu jari dari negri menungguannya itu kalau dirupakan ya dirupiahkan lumayan untuk yang tetap lebih enggak jadi nanti kita coba satu setelah satu kita coba tadi kan prosentrasi ya kuat ya? ya nanti dicoba sip yang mencoba berarti dapat ke dia lurus ya jadi mungkinkah satu jari mematahkan ini ini yang terendah nanti lama-lama ada satu besi disitu silahkan coba coba intinya diapa? fokus artinya di fokus saat kita fokus yang kayu itu bisa sakit belum masak sih bisa coba saya trak peka ini sangat mudah ya sekarang kembang bagaimana kolon dari depan ini jaraknya di bawah keluar terlalu coba konsentrasi ya terus lurus ke atas lurus 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 kalau ini tidak fokus tidak nyakin akan menyakiti diri maka harus lurus 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 tes dulu jaraknya nah gitu ya pokoknya lurus lurus atas langsung sekali pulang harus fokus dia satu dua tiga tepuk tangan dan itu jadi bawa pulang lumayan gak bak tak dari bank apa itu dari kemarin dari kita datang dari bank dan bank sponsor masih satu nanti ya itu terima kasih atas antisipasinya kita akan ke materi materi yang disini adalah pengembangan diri di dalam tim sebelumnya mohon maaf kemarin saya dari Universitas Lumajang bapak-bapakku dihubungi di jalan jadi kami berburu paku sebelumnya sebelumnya kita ada kegiatan di Lumajang ini dimanakan kesana lagi dan nanti kami akan penyaringan secara singkat artinya apa bahwa saya melakukan mengelola saya manajer di lebaga kewakan sudah 14 tahun sudah dan permasalahan di masyarakat NPM lah kemudian bagaimana ekskol kita untuk bayar apa apa surat masyarakat pengembangan diri di dalam timba manusia sebagai manusia sosial jelas pelajaran PPKN individu kemudian kelompok disaat kita masuk ke suatu kelompok atau timba teori ini harus dibawah bapak ibu rekan-rekan semua disaat kita masuk ke timba entah itu di panitia entah itu di masyarakat apalagi di kantor judi atau kantor sahabat maka ilmu manusia sebagai makhluk sosial harus dibawah itu yang jadi pelajaran kami sekolah itu fungsinya disini manusia sebagai individu tidak ada manusia yang tumbuh sebagai individu secara sendiri tanpa kelompok timba timba adalah kumpulan dari individu yang disitu diatur melalui mikarasme aturan naik gampangnya adalah SMO juga tidak mungkin kelompok atau timba atau unit kerja bisa tumbuh jika anggotanya secara individu tidak tumbuh itu teori yang pertama tentang anses makhluk sosial artinya apa? disaat kita masuk lingkungan kerja atau kita menjadi timba yang baik disitu rasa yang harus kita miliki rasa yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita manajemen egois kita itu yang terbaik apa egois? dan proses pengundangkan itu buat seorang individu menampilkan tingkah tanpa sosial sangat terbuka oleh ego tentu ya maka disaat tim itu punya visi kemudian punya goal kita harus bisa memanajemen ego nah memanajemen ego itu apa? memanajemen ego itu akwalnya adalah mengenali diri sendiri HMI HMI ya kalau ada filmnya filmnya di CKC HMI sebelum kita terjun ke tim kerja yang baik yang kuat kita harus mengenali diri sendiri karena kalau tidak kita mengenali diri sendiri nanti kita akan tersesat di dalam suatu tim itu sendiri di dalam kelompok kerja setiap anggita mampu mengenali diri maka proses hubungan dengan manusia dalam kelompok tersebut ditandai dengan adanya saling menghargai orang dan keluarga dunia masing-masing jadi intinya adalah kita menjaga hubungan manusia rentang apa rentang dengan seksok diubin kerja paling bawah karena dengan masyarakat di saat manajernya atau mungkin apa ya kalau edit analis apa namanya edit analis di AO ya analis officer di saat AO nya membawa customer atau debitor nasabah sudah disurvey bagus-bagus sudah menarik tapi di saat mau pencairan manajernya tidak setuju itu menyakitkan itu sering terjadi itu maka disitu kalau kita tidak bisa memenai ego tentu disitu akan tidak bagus dalam timbuk nah mengenali diri dalam posisi jenjang kerja dalam tataran kegiatan kita kita bekerja di saat kita semua itu menjadi karyawan artinya kita harus pertama yang kita siapkan adalah mental yang kuat karena di jajaran semua heretik dunia kerja itu yang level paling low kita adalah karyawan maka di saat kita jadi karyawan yang pertama yang kita siapkan adalah mental yang kuat setelah karyawan adalah manajer level kedua jajaran hierarki pekerjaan itu adalah manajer seorang manajer benar-benar di dalam dunia kerja yang sifatnya ketemu dengan masyarakat itu juga harus selain kuat juga harus segeras segeras artinya bisa memahami situasi kondisi jadi empatinya harus tinggi karena apa manajer juga berat pasti dikejar target oleh atasannya kemudian juga selain dikejar target juga bertanjang penuh terhadap berjalannya kegiatan unit kerja berikutnya berikutnya adalah direktur jinjang diri pekerjaan karyawan manajer dan direktur kalau di manajemennya sudah mulai pesan ada direktur kemudian ada ada manajer manajer tapi kalau lebih keuangan biasanya cabang area jenis itu berikutnya adalah owner owner adalah pemilik dalam hal ini adalah dewa head owner adalah pemilik tentunya direktur disini punya tanggung jawab kepada owner artinya apa tanggung jawab direktur itu menjadi tanggung jawab yang manajer dan karyawan targetnya direktur menjadi targetnya manajer dan karyawan yang paling gerak dimana semuanya berat berikutnya adalah investor kita bertanggung jawab owner bertanggung jawab pada investor dalam hal ini yang paling dulu tokam dari dana BLB kemudian ada dana dari kemampilan keuangan tentunya owner bertanggung jawab jadi ceritanya Mekan itu keluar dua satu lewat PNN satu lewat penggantian PNN pinter kerdas PNN itu di lapangan anak-anak muda itu yang seternyata di pimpinan itu pinter kemudian baru-baru mencari customer tapi dengan menempel program-program pemerintah yang sederhana dia terjadi kritisan dengan program-program yang lain maka trendnya Mekan itu bagus sekali tapi itu kokap beda dengan pegadian pegadian bedanya sama dari PIP Kementerian Keuangan Pusat Administrasi Pemerintah yang satunya lewat Mekan satunya pegadian namanya UMI dan Ekspresno UMI maksudnya pekondol Pondok Pesantren maksudnya ini nah Pondok Pesantren itu dulu impinannya ceritanya akan dapat beratuman dari pemerintah kalau dukung Salon Presiden ini disaat UMI diturunkan tanggapan dari Pondok Pesantren bahwa ini enak kredit pinjaman tanpa amsuran yang habis TUMMI makanya pegadian sekarang TUMMI nya lewat kerjasama dengan beberapa tebangan keuangan dan beberapa perkembangan ini ceritanya semuanya dalam rekaan apa kita bertambah kepada owner dan kepada investor karena owner investor akhir tahun harus tentang anti-basement nya harus bisa menutup perhentangan anti-AMP kira-kira begini artinya apa dalam birari ini satu karyawan manager director adalah karyawan director manager sekelas apapun director sekelas apapun manager adalah okhawi nah disini mestinya timbuknya dikeluarkan karena apa akan bertatunya kepada dua di atasnya investor semuanya gitu nah sekarang kita akan memahami posisi kita OMP tadi dimana kita saat ini yang pertama adalah setelah kita paham kalau ternyata kita disini atau kita kita direk sebaiknya adalah kontrak kerja kontrak kerja nah kontrak kerja itu apa isinya itu ya bahwa disana kita kontrak kerja tentunya kita tiap bismillah bahwa kita akan membangun jenis kerja tahun 2003 dikasih 300 bulan Februari ini naik gaji saya jadi 11,70 ribu perjuangan saya selama tahun 2003 sampai 2011 saya karyawan naiknya seperti ini tapi saya harus saya punya anak saya punya istri besok makan napal dan ini saya nikmati saya nikmati saya kerja pagi sampai kalau sampai pulangnya saya jam 10 saya jam 10 lebih karena saya dari kantor dari rumah ke kantor pulang dulu balik ke kampus setiap hari misalkan sampai pulang jam 10 jam 11 sebab kalau saya ada acara acara gitu anak saya jenuh sama istri saya aja ke kampus saya niatir kenapa kerjaan saya kembang-mbang dan riset membuktikan pendapatan tinggi atau rendah itu hanya 5% dari loyalitas orang karyawan pendapatan tinggi tinggi rendah itu hanya rumus pendapatan dan rumah di saat pendapatan itu rendah rendah saya mungkin tidak rendah bagi orang lain saya tinggi mungkin orang lain menilai itu rendah artinya apa normatif nilai rendah nah yang paling bener apa yang paling bener adalah pendapatan kita bagaimana kita mengenai sebaik maka semua rata-rata penelitian itu bahwa pendapatan rendah kecilnya itu signifikan terhadap loyalitas itu nilainya adalah 5% yang membuat kita nyaman aman situasi timbul yang enak di saat gajetikan guru TK guru owner itu berapa harapannya di atas PFS saya itu mulai bisa keteluru PFS tahun sesu keteluru setelah pensiun 558 pensiun tapi berjubah yang luar biasa tapi meningkat di hijau kan gitu karena rezeki dari mana-mana di rumah sakit itu yang PTT tau PTT apa pegawai tidak tetap ya itu pegawai tidak tetap itu gajinya berapa tapi bisa hidup karena apa kenyaman itu nah maksud saya disini adalah kita ciptakan timbul ini yang kuat yang solid yang baik dalam mengejar visi dan visi dari company kita sehari kita dari kita dalam ulangan gitu maksudnya kadang alasan gaji itu sedikit kalau kita bisa memenai tukar diberusahaan hajian gitu ya tukar saya bilang bisa kain hajian gitu meskinya manajemen juga harus segera hajian gitu karyawan segera merabung hajian gitu karena rumusnya kalau rumus pendapatan kita kembali ke masing-masing bahwa sepuluh pendapatan kita itu tidak bisa dibelok secara kecil yang bisa mengukur adalah bagaimana kita punya pendapatan bagaimana kita mengeluarkan pendapatan betul tidak? betul ya? nah salah rezeki itu pasti ada tataran-tataran dari kecil karyawan manager dan itu saya lakukan saya 2001 mulai kerja gaji saya saat itu 300 ribu 2001 sampai 2010 itu belum ada 3 juta tapi karena saya menunjukkan wah ini duit ini enak banget pembiayaan kan gitu ya dan kita kita pakai kanan nah kebetulan kalau di sektor pimpinan area bisa kita mendengarkan karyawan orang obis seperti ini wah ini tidak cocok kalau seperti ini nah gedalanya kita ini komunikasi internalnya ya ini misalnya seperti ini nah kita cintakan model model karyawan model model karyawan 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 yang sekarang minta pakai karyawan ini nanti cair kan gitu karena masyarakat maka kita juga menjadi cairan tantangan kita ke depan sampai berapa masyarakat yang bertahan pada sektor karyawan karena apa prediksi 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 begitu nanti tidak lama nanti akan kehilangan segmen pasarnya seperti halnya tokopaknya di pasar tokopaknya di sebalayang karena market price berubah sekarang ke depo kalau orangnya jujur sehari jujur 20% saya aku lah shokipa itu ya makanya nanti harus ada pengembangan masalah maka kembali lagi bahwa yang paling karyawan itu mempunyai potensi atau mempunyai tugas untuk pemaintenan pemaintenan debitor kita atau penjaga debitor kita seperti ini kedua setelah kita kontra kejar kita minyak kita bekerja masuk baru kita memahami SOB penting SOB itu ada 10 melekat setiap waktu setiap saat kepadanya individu karyawan itu ternyata lama-lama panas juga ac-nya ada bawah ya sudah 9 akhirnya 9 setelah kita kontrak kerja kita pahami yang kedua adalah patuh terhadap sistem operasional prosedur jadi yang secara berkali-kali harus kita pelajari ini kalau kita sudah memahami siapa diri kita kemudian di posisi manakah kita dan bagaimana aturan kita sesuai dengan kontrak kerja dan aturan SOP-nya maka disitu kita tentunya bisa lebih survei lebih baik dalam kita bekerja begitu nanti kalau sering kita akan setelah sesi kita paham sekarang konsep pengubangan diri dalam kelompok kerja jadi konsep deep and take kemudian kita bisa dikirimkan di komunitas kerja yang simpan yang kecil itu ada konsep yang pertama disaat kita masuk tadi sudah kontrak kerja kita paham SOP kita mulai kerja perasaan cemas seperti saya saya masuk ke sini cemas PNN itu keren-keren PNN keren-keren punya BUMN kan saya selama ini uruskan operasi yang kecil kalau yang saya uruskan itu maksimal 30 juta tanpa agunan nasabah saya 2000 terakhir 2600 setiap itu insya Allah tidak ada ketugaan kembali ke konsep kembangan diri di dalam kelompok kerja disaat kita masuk komunitas atau timbal yang pertama kita rasakan adalah cemas cemas bagaimana nanti bisa tidak nah kembali ke awal tadi kalau kita masuk sudah yakin entah cerita apa-apa dulu kita yakin bahwa kita berkembang di sini saya berkembang di sini saya ibadah di sini anak saya butuh makan maka perasaan saya akan sebaik kemudian berikutnya cinta karya dalam kelompok di saat kita tinggal baiknya apa setiap dunit kerja tidak ada impinan dunitnya sampai ke yang lain usahakan tiap pagi di saat kita open brand open brand atau open brand itu kita selalu koordinasi selalu koordinasi tiap pagi roti usahakan jangan pernah kawan bekerja jadi kalau manajer kalau ada temen telah bekerja beberapa kali tanpa alasan tanpa kawan itu sulit untuk berkembang itu dikasih itu ya setelah kita punya perasaan emas kita masuk ke dunia apa itu di lingkaran kerja timba yang kita lakukan adalah kita cinta dalam kelompok berikutnya adalah diterima atau ditolak kelompok artinya diterima atau ditolak di saat kita masuk ke lingkar timba itu mesti punya ide 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 itu ide yang tidak mau diperima ide itu kalau baru itu biasanya dimalukan İdo там seringkali yang kelompok questa A-O ya? A-O atau R? R-O apa? A-O Okanobiternya maksudnya kenapa? A-O Oh, A-O Kalau bener, kalau apa kan? Ada ide nya ditolak sama pimpinan Itu kalau Itu gagasan Ditolak, apalah ini Tapi kalau diberikan, tidak Kalau itu gagasan ditolak Kita memilih Sebagai itu kita memilih Hadap diri Oh, ini gagasan Oh, ini tidak baik Tidak sesuai dengan aturan lain Berikutnya, setelah hadap diri Kita tahu diri Itu konsep diri paling Siapa kita itu saja Kita masuk Dengan yang baik Kemudian kita Kita cinta Karya dalam kongkong Ide gagasan kita usulkan Mesti diterima atau ditolak Nah, di saat kita Ditolak, tentunya kita harus Hedap diri Hedap diri itu artinya adalah Introveksi diri Kita harus tahu diri Kemudian Dan setelah kita tahu diri Kita terima diri Dan kembali masuk ke komunitas Nah, ini yang orang Atau karyawan sering tidak berguli Karyawannya bukan berguli Pimpinannya kurang empati Sering terjadi Nah, sekarang Keseharian yang ringan Empatinya kurang Harus pakai diri contoh PNM ini kan satu diri Contohnya 6-9 Seweknya 2 Harus memahami pimpinan Memahami apa? Sewek itu kalau Hiding otomatis sensitif Itu ya kira-kira ya Pimpinan paham Jangan mengolok-olok Itu rasanya impacti Di saat apa? Kita masuk ke timbul Ya gak sih mbak Ya ya mbak Yang sensitif Maka sekarang Di perantiran pemerintah Tidak boleh Haid pertama Kalau sakit banget Boleh izin Itu yang harus kita pahami Haid olah biolog Allah Itu Artinya apa? Di dalam itu kan yang terkecil Masalah problem yang terkecil Indih-indih-indih Itu kita harus memahami Apalagi jajarannya tadi Di manager ke atas Itu tadi Jadi kita Kalau kita Ide Ya kesan saran Atau masukan Atau apapun ditolak Kita tidak boleh Kita Membatang Karena apa? Kita Masih di level Saat ini adalah karyawan Jadi apa yang harus kita lakukan Hadap diri Hadap diri Kita sudah melihat Sebenarnya tidak boleh Ternyata ini benar-benar beresiko Kita harus tahu diri Terima diri Itu adalah investasi Untuk apa kita Masuk ke Komunitas Selalu Nah Kalau orang yang Tidak punya Komitmen Gitu ya Kemudian Ditibutnya Kurang baik Setelah Ide yang Kasar Kemudian permasalahan Di internal itu Ditolak Maka yang dilakukan adalah Bela diri Bela diri Ngeyang Sering terjadi Kasar ini Kasar ini Ngeyang itu pimpinan Salah Ngeyang Berat Karyawan Berat Kalau karyawan Salah Oh Masih gampang Kimpinan Salah Masih gampang Itu ditolak Bodot Tengah Tengah Bayang Tengah Orang yang sudah Bela diri Mesti apa Tipu diri Mencari Alasan Mencari Alibi Saran Terima Kalau Sudah Titu diri Jadi apa? Tolak diri. Orang yang tipikatnya seperti ini, timbut satu atau dua orang yang sangat penting mengerti pekerjaan dari itu sendiri. Seperti itu. Tidak tahu sudah tolak diri, pasti orang itu larinya. Lari. Indah orang-orang kejadian. Al-Sangat, mulut, 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 mulut. Dia bukan masalah. Masalah itu. Orang yang tidak bisa timbut. Masalah. Saya ceritakan. Orang dasarnya. Saya kuliahnya itu pendidikan. Saya mau jadi guru sampai umur 50. K3. Itu orang yang tahu gini. Jadi alasan-alasannya kayaknya. Sering terjadi di tempat kerja kita. Orang yang berhadap diri, tahu diri, bela diri dan ikuti. Orang yang sering tipikal kayak itu. Tidak. Orang yang sering keluar, masuk, keluar, masuk. Atau pindah sama yang pindah. Bang Fitro kan banyak pindah-pindah itu. Yakin bisa juga tidak berkembang. Kalau ada orang yang ingin pindah sudah keluar. Cepet-cepeti juga. Kan sering ya. Kebos-kebosi temennya kan ditanggung. Banyak pindah-pindah itu. Banyak pindah-pindah itu. Banyak pindah-pindah itu. Seling. Kayak itu seling. Tapi kita ingat. Indonesia itu negara-negara. Kan perintah sama-sama ini. Kita ingatnya dari awal. Kita ingat. Gada. Gitu. Makanya orang yang kayak itu sulit berkembang. Jadi kerja kita sulit berkembang. Bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menempatkan dalam tim kerja itu. Dengan baik. Bagaimana kita memahami kontrak kerja kita. Bagaimana kita memahami eksporti di dalam kerjaan. Itu. Kemudian goal atau plan. Target. Di saat kita sudah punya komitmen. Di saat kita sudah punya niat yang kulus. Yang kuat untuk bekerja di satu unit kerja. Itu ya. Itu maka. Setiap unit kerja yang punya plan. Meskipun plan ini tidak diwajibkan oleh. Sabang atau pusat. Area sabang pusat dan target. Tapi unit kerja yang terlendah harus punya planning. Punya. Pernicaraan internal. Bagaimana. Bagaimana kita mencari asabah. Bagaimana kita mau pukar uang. Bagaimana kita bersaing dengan banyaknya lembaga uang ini. Mesti pertanyaannya. Kalau orang yang diladiri tadi. Ujur saat ini. Jumur banget kali. Selesai. Tidak menjamin lancar tindak. Yang menjamin lancar tindaknya adalah. Denara namun sakit itu. Tidak menjamin lancar. Saya baru bertemu dengan beberapa baik bang. Tidak menjamin lancar. Minibang. Di beberapa kampus. Traktek balik bersama temen-temen BNC. BNC itu luar biasa 2%. Tanpa BNC itu. Setahun 3%. Tidak menjangkau. Tugasannya itu 62% Datai Saya punya Artinya apa? Dasar bukan kakasan orang Mampu membayarnya Kalau benar ada apa? Hasil dari anak-anak sakit di pintu Kebenaran Singakonya kelapa Benar gak? Wah guna kayaknya Pakai aguda mobil atau sakit bukan Malu tapi yang tidak adunan Karena kesadaran kita Apalagi di pangkura yang Lebih mudah untuk menentangkan Artinya apa? Alasan-alasan itu Alasan yang tidak punya kajian Dan tidak punya Gata-gata yang Baru benar-benar baru Dua minggu yang lalu Kita bertemu dengan teman-teman BRI Cerita Oh namu kok bisa ya masukan Pertugangan Dikur total 2% Itu yang jauh baik Tanpa potongan Tidak ada kapalisnya Tidak ada kaskolnya Lalu rapa-rapa Bahkan tidak kaskol Saya heran Misalkan 10 juta Kaskolnya 2% Atau 5% 20% Itu kredit ikur kan? Enggak ya Masih di dunia pemerintah Enggak Itu datang dari teman saya Satu area beliau Karena ada di bank ini Kok bisa mengganggu Artinya apa? Biasanya yang diberikan Dari PNM itu Bukan Suatu alasan Bancar tidak Angsuran Tapi kita akhirnya Di pejaran target Nungguin dirumah Sampai malam Itu kan Kutu-petuk Gitu Karena dia dari situ Dia akan kreditkan gitu Setiap bulan saya Enggak bisa di sini Bewe Itu yang harus berlaku Makanya Beneran tiga yang saya sampaikan Nekan-nekan ya Pak Maka kalau kita bandingkan dengan Ekspres loan ini ya Ekspres loan 1% 1 minggu Berapa itu hanya 6 bulan Selama 6 bulan Apa yang ini Bisa membayar Apalagi yang rolasi Pinjam 1 juta bisa kembalikan 1,2 juta Itu kan Dia bisa bayar Cuma kalau memang yang ini banken banget Bisa bayar Tapi kasian Dagangannya rambut Udah kan gitu ya Itu yang boleh kita paham Itu jadi apaan Sudirat kerja punya Goal plan Itu punya rencana Meskipun itu tidak menjadi wajiban Pusat Karena pusat Targetnya sekian 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 Hanya target itu kan Menjadi targetnya Nah kita membiarkan plan secara reju Goal plan itu Ini kita implementasikan di Interga paling bawah Kita harus mempunyai Perencanaan yang semat Apa itu semat? Semat itu apa mas? Semat itu apa mas? Semat itu apa mas? Tegas Seperti masnya Semat itu tegas Jadi Semat kalau bahasa itu Tegas kan? Tapi kalau semat di sini S-nya adalah spesifik M-nya measurable A-nya measurable R-nya realistic T-nya TNUA Kita lihat Bisa bikin kerja tidak punya Goal plan Maka kita berada Ke lapangan Cari nasabah Tidak ada inovasi Rata-rata kalau semua area Atau juri semacam itu Itu perkembangan perusahaan Tidak akan seperti Maka butuh Maka butuh Saya perencanaan Kebangan dalam Karena kita pertama Mempertahankan Dan juga mempertahankan Pasar yang sudah kita Pasang Karena apa? Setiap hari berubah Prediksi saya Sepuluh tahun yang akan datang Nasabah kita berubah Dari baby bomber Ke kipotoy Kemudian ke milenial Betapa seluruhnya Kali nasabah milenial Selama ini Nasabah kita baby boomer Jadi baby boomer ini orang yang lahir Antara tahun 45 sampai 60 Dikatakan baby boomer kenapa? Karena setelah peran dunia kejuang Sudah tidak ada peran lagi Orang di rumah kumpul Sering buang anak Lahirnya banyak Dikatakan generasi baby boomer Nah baby boomer itu Ayah kita Mbah kita Ayah kita Itu baby boomer Bebe ya Kemudian lahir kita Tahun 65 sampai 80 Yang kelahiran sebelum 60 ini People egg People egg Kita bicara pasaran Semua hanya Baby boomer tidak mungkin punya aplikasi Masih gojek Pasti gojeknya ke pengkongan mungkin Sari gojek People egg sudah mulai Lumayan Bapak kita sudah punya Meskipun HPnya Polyponik Nah Lihat ke Y Sudah lumayan Sudah kenal black baby Kemudian generasi Milenial Sepuluh sekalian yang akan datang Generasi milenial ini Terjadi Sekpen pasar kita Nah kita paham tidak? Betapa selesai Sudah 10 tahun yang akan datang Kita memasakkan duit kita Kan gitu Harus ada inovasi Mulanya dari sekarang Usulannya Masuk Ya Mau tidak mau Disadari tidak Disadari Orang sekarang pakai HP di rumah Sambil tidur Kota-kota KTP KTP Berubah Saat kita masih punya Generasi B Gember Generasi X Menjadi debiter Kita harus memenuhi Dan menjaga Nah Nanti keurusan ke depan Tentu Pemanuh kebijakan wisata Kita akan membesai Kredit yang lebih simple Lebih mudah Itu bukan kelas kita Tapi kita tahu Ini dalam maintenance Segmentasi pasar kita Yang sudah teragam Gitu Jadi Perusahaan Targetnya adalah Spesifik Itu buat Tujuan yang spesifik Paksa pasarnya apa Keselasannya apa Ini ya Kemudian Area mana Jadi gini Kalau di tempat bapak itu Ada Program PKNH Program PNPM Mandiri Bidu Ada UPK Itu didesain Oleh pemerintah Siang menerima Pijaman Pastarkan juga Jadi Setelah PKNH itu Hukus Kan itu sedikit-sedikit Yaitu 10 juta 5 juta Itu sudah Diantarkan Itu Kalau bisa coba Kita Kayak ini Ketemu dengan Teman-teman Apa itu Yang Ada Mekar Itu masih Banyak Udah-udah Saya Kalau masuk Ke Yang Kelompok-kelompok Itu Mesti bagus Ternyata Padahal di sana Tidak pakai Agungnya Tapi Cuman Ternyata Mencari Kelompok Embryo yang sudah ada Ditingkatkan Pijaman Kalau kita mencari Head-to-head Sulit Nah kita bisa Sama Karena PKNH sudah Didesain Di sana PKH sudah Didesain Setelah Didesain Kepur Atau Yang lain Kalau bukan Minjaman Minjaman Nah itu Itu Sebenarnya Spesifik Artinya Kita harus punya Pasar yang jelas Karena Ada Diman Ada Supply Gitu Diman Ada Supply Di sana Di sana Permintaan Dipati Setelah Penduduknya Taruhlah 100 jiwa Atau 100 juta jiwa Dipati Dimannya itu Permintaannya Supply Sekarang Banyak Artinya Kita harus Bisa Merebut pasar itu Dengan Metode Yang harus kita ganti Secara Pen-pensional Tapi Inovasi Sebenarnya Dengan Kebutuhan Permintaan Pasar Di Saat Supply Ada Bank A Bank B Bank Z Ada PNF Supply Banyak Bagi mana kita Merebut pasar Kalau kita tidak punya tujuan Kita bingung Belakang pagi pulang Sore Belakang pagi pulang Sore Paling banget Kemudian Yang kedua Yang adalah Misereable Miliki Ceteria Untuk Mengejarnya Progres Jadi Setelah kita punya Spesifik Bagaimana kita Kepunya Untuk Mengukur Kemudian Mengejar Progres Artinya apa? Kita tidak bisa hanya Apa ya Jagatnya gitu ya Dari programnya Usaha programnya area cabang Itu tidak bisa Maka disini manajer harus punya Internal Harus punya yang namanya Perencanaan secara terbagi Ketiga ke Ketiga ke Buat jual yang Relpan Setelah kita Misalkan pasar Pasar kita nyamal Pasar bayang yang kita cari Itu jelas kita harus relupang Dengan tujuan program yang kita miliki Misalkan pinjaman Aturannya semacam ini Pasar ya dari sari kita Di saat pasar itu sudah Berbeda dengan Misalkan kita Kita membiayai petani Misalkan petani nya tebu Berarti itu bukan sekmentasi nya Kredit nya Yang dikepatkan dari PN Dan Berlain itu Itu maksudnya Karena apa? Petani itu musiman Kemudian gak mungkin Pinjam sekarang Besok aneh Makanya relevansi ini Harus manajer ini harus punya perencanaan Yang keempat adalah realistik Yaitu Tetapkan tujuan yang realistik Sehingga dapat mencapai Jelas ya dari S, F, A, R nya Kemudian adalah T, B Harus menukur panggung Setelah kita punya semak dalam perencanaan ini Target dari Yang ditanggirkan dari pusat Dari atas Khususnya akan bisa kita Lihat dari sekarang Oh polanya semasam Kan ada evolasi semasam Ini semasam Ini seperti Itu Gemiknya Jadi Bahwa Sebagai karyawan Pelaki yang ditingkat bawah Tentunya menjadi Ujung kembak Dari Kegiatan pembiayaan PNN ini Tentunya kita sudah mempunyai Target- Target tertentu Yang harus kita dapat Dan Kembali ke Unit kerja bawah Kita harus Memiliki timbek yang Uang Itu Nah Bisma Jadi dalam perencanaan panggung Tahun depan Setiap unit kerja Setiap karyawan Dan setiap planning Sesuai dengan Bidarnya Masing-masing Itu Sebelum Nanti kami Tutup Akan kita tanyakan Apa tadi semat Yang bisa Dari cowok saya Masih punya Jam 1 Untuk mengulang ini Nanti akan kami Sampai Siapa Oh mari mas Sini mas Maju mas Biar perinnya tinggalkan Sini mas Semat Oh situ Maju Maju Terima kasih Saya Muhammad Hendri Budi Hanto, awam BGSN. Bang Sri, mau menanyakan, mau bertanya Pak, bukan menjawab sematnya. Ya, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa mempunyai nasabat 2600 sekian dengan NPN 0, itu menurut saya sangat luar biasa. Yang saya tanyakan, gimana cara mengelolahnya terus dengan mengkondisikan anak buahnya, maksudnya karyawan bayangnya itu disetting seperti apa. Terus kita, kita juga menginisiasi, menginisiasi nasabah yang mau kita jahatkan. Sudah, langkah-langkahnya sudah tepat, terus, ya, udah mesti juga-juga. Lama-kelamaan kita, ya, kurang lebih jalan, sudah berjalan 20 juta pakai saat guna sertifikat, udah dipasang hati, tetap saja berpauk-pauk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk. Dengan jeningan, ya, dengan produksi, ya, dengan produk 30 juta tanpa abunan dan tanpa NPN. Itu, ya, itu gimana Pak? Saya pengen tahu pencerahannya dari jeningan Pak Tersual. Terima kasih, Mas Andri, pertanyaan yang luar biasa, tapi tidak mau saya kasih diajak, ya, tapi ya, apa-apa pas, ya. Jadi bagaimana bisa menjaga NPL 0? Sedikit beda, ini bisa diimplementasikan beberapa hal itu, ya. Kalau di tempat kami, kebetulan kami ada yang namanya program inter, inter itu program in-ubah, interpati. Nah, mungkin di lembaga kewangan lain, baik bank atau non-bank, sama-sama KMG Bank, tidak punya program ini. Jadi program ini begini, Mas. Masyarakat yang mau mencayangkan itu, kita impubasi dulu. Nah, di dalam situ ada dana-dana, ya, ini kan yang lembaga lainnya tidak ada ini, ya, karena kita di sektor perbudayaan masyarakat. Kita impubasi selama 1-2 bulan. Yang sepert paling 1-2 bulan, masyarakat saya, yang tidak 2 bulan, ya, masih harus analisa 1-3 bulan. Nah, dalam kubasi ini, nah, jadi kita punya program kubasi, termadu namanya, ya. Jadi kita melihat semacam identifikasi atau survei analis apalah, ya, kita melihat, oh, CID sehariannya ini, kemudian kondisi pembakannya ini, Nah, ini kalau mungkin diimplementasikan di PNM juga sulit, karena jangkanya agak panjang. Cuman, kita yakin, kalau impubasi ini bagus, ini investasi jangka panjang kita. Investasi jangka panjang kita, kenapa? Program ini kita yakinin, orangnya, orang itu tidak hanya kesalahan dan tidak bisa punya hutang, ya, orang menunggak maksudnya. Yang pertama, mungkin, ya, yang pertama, mungkin, skep kreditnya berbeda, yang diinginkan dari sektor bisnisnya. Itu yang pertama. Kemampuan bayarnya, misalkan 1 bulan, kalau dikasih 2 milan. Iya. Kemampuan bayarnya, panen, kalau dikasih program buddh yang kegulauan-kegulauan-kegulauan. Nah, yang pertama itu adalah, apakah skep kredit yang kita pilih disesuai dengan usahanya yang diinginkan. Itu catat-catatnya. Kemudian, yang tadi juga dari program impubasi tadi, melihat komitmen. Nah, komitmen itu kita jelaskan dari awal. Maka, nanti kalau ada pertanyaan, oh bunganya terlalu tinggi, saya bisa menjawab kakak-kakak, saya melakukan ini. Bisa kan kita akan kredit, atau SPK, perjanjian kredit, rata-rata orang yang injem ini palsu bahasa. Iya, Pak? Enggak. Karena apa? Mau sempat menerima diri semangat ini. Nah, di situ, keyakinan kami, di saat orang tidak punya komitmen dan tidak paham tentang kakakak-kredit yang kita pilih, itu juga mengancam gagal bayar. Model yang sebuah kanunitas. Orang dijelaskan kanunitas itu paham, di saat kita dijelaskannya, bisa mengahamkan. Jadi besar sekali, ini kan. Lebih besarnya sampai yang ini, di akhir usaha, pasti cukup banyak. Dan pada, pusing dari modal Pak Sambal. Makanya apa? Planning lagi penting gitu, Pak. Nah, itu di filasa, modal ansurannya semacam ini Pak Sambal tutup dulu. Kalau memang Bapak beran ceritanya ke api, nanti kami top up. Maka, pada gagalannya kedua, itu sebabkan gagal bayar ini. Itu sebabkan karena, kita kurang edukasi dari customer memahami skep kredit kita. Itu banyak yang terjadi. Akhirnya, Orang senang mau begini. Mesti jawabannya, Pak Anyal, Pak Anyal, Pak Anyal, Pak Anyal, Pak Anyal, Pak Anyal. Itu kalau sampai tidak mencoba, kan gitu ya. Dicoba. Jadi, Pak Anyal, Pak Anyal, Pak Anyal, Pak Anyal. Tapi kalau orang kebarat, orang keempat itu, Ayal, Pak Anyal, 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 Pak karena masyarakat sudah pinter masyarakat yang pinter itu biasanya sudah berbintang bahkan sekarang ada temuan-temuan tertentu ini bisa menguang nik yang dipindu dari BNC Tengtake, IC Kapan banyak, terjadi di perumahan tapi nanti jurnalnya BPN turun mendapatkan 93% lalu 2018 harusnya anda sabah pinter, milan bank checkingnya apa? bisa luar biasa makanya kita harus paham disini, kita harus pinter itu ya tapi itu persentasinya tidak banyak banyak seger perumahan yang dibantu sama developernya dia membantu bank bank checking bersih ke developernya karena developernya tidak dibayar bank tapi kalau di umumnya lembaga pembiayaan dan pemberian pendidik tidak nah gitu jadi yang pertama tadi, ikut basi pemahaman dan edukasi untuk secondary credit tapi takut ditolak kalau takut ditolak, tugas anda menjelaskan agar clear hitungannya itu kan patung-patungnya satu-satunya tidak kalau takut menjelaskan ditolak saat ini akan lebih berbayar saat anda sudah perprogress itu tidak gitu loh maka dijelaskan, maka kadang amulitasnya kosongnya akan kosong hitung real amulitas itu investasi bisa kalau betul, jujur pasti lebih untung-untung kan tetapi ingat lima juta, pagi ruang titik itu ya kalau nasibnya bagus, sorry bagi ruangnya sudah 10% dampaknya bagulangan gitu cuman kadang yang paling sulit adalah ketemu nasabah yang membuka yang lupa untuk bukannya gitu ya itu yang kedua terus terus jadi kita akan coba kalau yang masuk ke film itu tahun pertama tahun kedua selapa analisa kita bagus biasanya lah kita memperdiri case call ada case call ya ada ya case call itu kita akumulasi dengan mengedukasi model simpanan selama ini case call kan terolah misalkan sekian prosen untuk CDA dan tempat-tempat dan siapa yang ingin hasilkan itu diakumulasi yang ingin membatakan nah itu beli tidak bisa tanpa sabar tahun kemarin kita case call tahun kemarin kita case call tahun kemarin kita case call rata-rata orang muda itu memang diantar 20-40 juta itu yang tinggi loh ya kalau yang tinggi analisa kita bener rata-rata lancar gitu yang diantar 100 juga kan orang yang sudah survive gitu kan dan kira jika diri memenjang akhirnya untuk membayar itu itu jadi yang pertama adalah kita pahamkan yang dikubahasi tadi kita pahamkan yang pertama adalah produk sesuai dengan kredit yang diminta yang kita edukasi tentang pemahaman kredit kemudian apa yang ketiga kita ada survei pasca realisasi survei pasca realisasi jadi setelah buka realisasi kita survei menangit dan kecil kita kaitkan setiap hari ketemuan ketemuan itu ya kalau kita ketemunya di akhir bulan pas kejadian TKL orang gila tapi sehari seraturah itu isennya moro-moro nak berhubungan karun musim meremput sehingga kita jadi sering-sering seraturah itu 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 jadi berikutnya tadi adalah cash call kita kita akum wangsinya ini boleh gak keyakiran masing-masing ya karena keyakinan kita bahwa orang menanggung butuh kalau sudah dapat kemarin cash call nya yang D dapat ini tambahkan tambahkan itu bisa menjadi paper disaat nanti itu CDH apa DCI itu itu yang teranggung tapi memang sulit jitiru karena dari 5400 ribu hanya tempat saya kayak gitu kebetulan tempat saya kami itu apa itu sektor industri yang menyumulai semua pakaian PGS keleleng kemudian di zona industri mebelnya Pak Sokow ini mumpul di kandang tempat kerja saja di sektor tempat kerja dimenangkan struktur ekonomi sistem ekonomi yang memang setiap hari berlaksasinya terbiasa tapi kalau ilmu-ilmu di arah ini kan maksudnya apa disaat kita memberikan kredit skem nya sama dengan permintaan dan kita menjelaskan mengindikasi pada masyarakat bagaimana skema kredit begini karena orang lama-lama sudah salahnya itu kalau kita memaksakan kita kejar target yang sama sudah dikejar target kita memaksakan ini kita akan jadi bomb karena kasihan juga di setiap kita dikejar sama atasan sama pusat itu di sisi lain kalau belay rambut kebedia mas itu segini tapi kita itu dulu maksudnya berdaya tidak rambut-rambut makanya hal-hal tempat itu disiarkan melalui klinik di depan pasang itu ya mas ya terima kasih saya berikan saya berikan tempat untuk menang-tangani ada jambut ke anda tempat tangan untuk mas 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 ada penanyaan lagi saya tadi tertarik dengan pengalaman yang ini tepat sehari-hari di sekitar orang-orang yang pintur sama artinya kan sering mendengar pengalaman oh ternyata pengalaman seperti ini masuk ke orang-orang terus disiarkan kembali supaya penggir-penggir yang diperlain saya bagaimana cara kita untuk tidak ada suara yang mulai dari mulut apapun mulutnya oke terima kasih Assalamualaikum terima kasih jadi itu yang mulut keluar dari yang merasa berat tapi saat amalkan di dalam motivasi kita itu istri saya tidak pernah berhubungan yang dirimu yang disitu lakukan tidak pernah berhubungan aku merasa berhubungan tapi kalau tidak persennya dia saya mau ngapain dan tidak pernah oh gini caranya dia perasaan perasaan yang tidak luar kegiatan dari realitas orang berkerja rata-rata semua kan ada doa itu termasuk mulai mulai menemui gerai rata rata ini susah rata rata sebetulnya ini kan termasuk virus 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 corona ramai corona itu jadi bagaimana kita bisa menurutkan presiden tarjetnya tapi wajar dan satu lagi sebenarnya saya tidak mau pertanyaan mas agrim ya sudah bagaimana sih pertama pertanyaan yang bagus sekali mas tapi sangat menyulitkan saya ya kita urusan tepur itu itu ya hasilnya gini ya kalau kita bicara 1 jam 24 jam itu ya itu sama itu ya Pak di saat hauna itu ya merasa lebih sebenarnya ada even ada punishment itu tapi kembalilah ke diri kita kembalilah ke diri kita bisa artikan COVID di dalam dan kita hanya bisa melakukan hal tinggi maka tentunya itu sekarang kita lihat sejarah ulang itu pendiri mulai ngapain belum lama dibandingkan BNI berapa pun tahun BNI itu pernah kalau 30 eh 50 sekian kalau 50 60 sekian setelah 68 60 69 nanti bisa di browsing itu pensiun masa sehidumnya saya dipensiun karena kinerjanya sudah gitu karena kinerjanya sudah karena kinerjanya sudah itu dipensiun masa dan usia yang ini sampai ini harus berhenti di rumah di rumah artinya sejarah dan perbankan adalah model lembaga kebiayaan yang terjadi tapi yang lembaga itu akan mengubah yang sedih di diri artinya di sana di sana tahap itu masih development memang perjualannya segini artinya itu Pak adik 2000 99 kan masih mudah banget 99 ya masih 20 tahun artinya itu tidak apa lagi akan menjadi perapan yang luar biasa jadi tunggu sabar artinya apa di saat umur BN kan sudah berapa puluh tahun ya sudah excellent untuk berjalannya nah saat ini berarti kita masih dalam lembaga berkembang tapi pada waktu tertentu sesuai dengan keyakinan kita itu akan berubah saya yakin tempatannya untuk kita semua gitu itu itu untuk menurut saya karena kita kata itu mungkin karena PNM itu kan kembangkan pahlawan iya kan pahlawan kita dari GLEB itu nggak salah ya awalnya ya dengan adanya PNM EPNM ini luar biasa tempat negara yang selamat tahun 1999 sebenarnya puliah ya mas sudah tetapi pelayanan 78 oh 70 oke tolong artinya artinya belum lama artinya adalah tahapan tahapan itu kan lahir kemudian berkembang mantap matur dan pelayanan sampai kita nanti di saat kita sudah excellent suatu kegiatan kita ada deadline turunnya tapi jadi kan PNM artinya ratusan tahun datang berjalan tempat tangan PNM itu jadi terapinya sebenarnya waktu apalagi kalau pertanyaannya itu hanya saya mendapatkan kontensasi kok tidak banyak saya jam 7 saya budak kios tepat di depan rumah saya nanti silahkan kalau kamu solo lewat gemolok silahkan jam 1 pagi dari mesin kita juga buka kios buka kios ibu yang datang yang untuk datang jam 7 kan anak 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 atau anak 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 Maka, meskipun sampai yang berjebaknya disitu, kita menembakkan kegiatan yang mahu. Kembali ke masing-masing pribadi, itu manajemen. Jadi nanti bisa coba tau, Yoyah itu habis saya kandung, manajernya di... Ragen juga habis saya kandung, Yoyah itu nomor 9, saya ke-8. Yoyah itu lahir, dia manajemennya PNM, misalnya segini itu. Yoyah itu lahir, bisa menembakkan saya FNCU. Yoyah itu berhenti kuryah dulu karena saya anaknya enggak, orang enggak punya. Masih saya banyak getian kuryah. Jadi getian kuryah masih rapung, masih rapung, masih rapung, masih rapung. Tapi sekarang semuanya bisnisnya jalan. Yoyah itu bisnis, Yoyah di rumah bisnis juga. Bisnis bunga sama baju. Putrinya tidak kerja di klinik kesehatan. Jadi pendapatannya Yoyah itu dibuat PRM setiap hari berkerja menunjukkan anaknya. Pulang malamnya yaitu membuat PRM itu nasibah sebulan datang. Dia kerja di PNM, artinya aparat segi dari Allah. Kita tikmati di PNM, di kantor yang banyak ngobrol. Tapi bisnisnya ini jalan. Nah itu yang perlu dibikinkan kita dibagi jaringan emas. Jadi jangan takut dikatakan segi. Yang perlu kita pahami, saat kita disini maka sayangnya dari serius. Jadi artinya gak nyaman. Jangan berhubung. Keluar-keluar. Tapi kalau disini ada serius. Di saat kita rakyat, hidup kita jadi korban. Keluarga kita jadi korban. Kembali kita nanti jadi korban. Jadi nanti kalau mau bisnis dasar bisa menulis bisnis sayangnya. Jadi itu ya mas ya. Intinya itu manusiai. Tetapi kembali ke pribadi masing-masing. Kalau memang itu kita pasti disitu. Yang terbaik adalah kita sempat. Kita semangat. Dan lembaga ini belum begitu lama. Sebelum begitu lama. Artinya semacamnya tertentu. Yang berjalan gak jaminan ini. Orang yang berjual dengan bus itu terdekanya kan enak kan. Di saat kita berjual dengan NBN harus dibagi. Itu ya. Kami kira sudah sering. Knowable. Kita tidak bisa lama-lama. Sebenarnya waktu saya itu perkenalan satu jam. Gitu satu jam. Gitu satu jam. Gitu satu jam. Tapi berhubung ini sangat hilang. Kuliah 2SKS kan ini. Selesai. Banyak kesurangan. Banyak hal yang tidak tersampaikan dengan baik. Ini merupakan dari kelemahan saya. Dan mohon maaf kepada bapak-bapak pimpinan yang di belakang. Ini yang bisa saya berikan. Masukkan. Kemudian sarang. Kemudian juga sharing. Hal yang mau kita lakukan. Di saat kita mengelola bagian ruangan. Sedikit. Semoga bermanfaat. Ada salah yang banyak. Semoga ini menjadi pengalaman untuk memperbaikannya. Terima kasih. 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 Terima kasih.